Kembali lagi bersama aku Han di channel Dunia Video Oke, kali ini aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Film ini dirilis pada tahun 2018 Sebenarnya, film ini sungguh sayang diceritakan Karena setiap adegan-adegan di film ini sungguh bagus Hmm, kita akan dibawa baper sama ceritanya Nah, seperti apa filmnya? Oke, mulai Awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang suami yang pulang dari bekerja Ia bernama John Dan sang istri bernama Karen Dan mereka tengah menonton berita di TV Yang sedang menghimbau masyarakat untuk tinggal di rumah saja Karena sepertinya ada virus yang sedang menyebar Di sini Karen ingin mengatakan bercerai kepada John Namun sepertinya ia belum bisa untuk mengatakannya Rumah tangga mereka sedang tidak stabil Karena Karen keguguran dan hal itu Membuat ada semacam pergeseran perasaan terhadap keduanya Seperti terlihat mereka tidur saja berjauhan Dan keesokan harinya Sebuah pesawat terjatuh di depan apartemen mereka Juga ada virus yang tengah menyebar dan itu membuat manusia yang terkena virus itu kehilangan akal pikiran dan juga hati nurani Oke, intinya mereka menjadi zombie Mereka melihat dari lantai atas bahwa di luar sedang terjadi hal yang mengerikan Setelahnya mereka kembali menonton berita dan di berita itu melaporkan bahwa infeksi dari virus ini sangat berbahaya Dan juga disarankan untuk menghemat makanan Dan sepertinya makanan mereka cuma bisa bertahan beberapa hari Dan Karen di sini mendapatkan sebuah ide di mana idenya adalah merampas makanan tetangga Mereka kembali mendengarkan berita dan di berita itu mengatakan Gunakan tanda X di jendelamu agar tim penyelamat bisa menemukanmu Beberapa hari kemudian Karen mengambil lebih banyak barang dan juga makanan Alasannya karena ia tidak tahu akan berapa lama mereka terjebak seperti ini Oke lanjut Di sini Karen mengatakan hal yang paling diinginkannya dalam hidup ini sudah tidak bisa dimilikinya lagi Jadi maksudnya Karen ini sungguh sangat menginginkan seorang anak Namun akibat keguguran itu ia tidak bisa kembali hamil lagi Namun John menyemangatinya Kita pasti bisa melewati ini semua Kemudian mereka pun berolah raga untuk tetap sehat sekaligus persiapan dari zombie yang siapa tahu bisa masuk ke rumah mereka Beberapa saat kemudian Karen merasakan ada seorang yang berada di depan pintu mereka Namun di saat John membukanya ternyata itu adalah sekumpulan zombie dan bukan tim penyelamat Oke lanjut Di sini Karen memperlihatkan apa saja yang didapatnya saat mencari makanan Ternyata ia mendapatkan banyak obat-obatan yang bisa membuat terbang melayang Dan juga ia mendapatkan sebuah pistol Setelahnya hari-hari mereka pun diisi dengan kegiatan olahraga Makan, tidur, bangun lagi, makan, bukan, tidur Dan juga mengonsumsi obat-obatan Tibalah mereka mendengar ada yang mengetuk pintu rumah mereka kembali Di sini mereka bersiap untuk menyerang yang ada di balik pintu itu Dan setelah pintu itu dibuka Ternyata itu adalah seorang kakek dan juga seorang wanita yang tengah meminta bantuan Mereka mau masuk ke rumah John dan Karen John pun di sini memperbolehkan mereka masuk Setelahnya mereka pun berdebat di dapur Karena Karen memperdebatkan karena kakek dan wanita itu pasti akan mempercepat habisnya makanan mereka berdua Di sini Karen menyarankan mereka berdua untuk membersihkan tempat mereka Atas imbalan, makanan, minuman, dan tempat tinggal yang sudah diberikan Alasan Karen tidak menyuruh mereka pergi saja Karena takut akan gosip tetangga Jika mereka tidak menolong kakek dan wanita itu Dan setelah malamnya di sini John dan Karen pura-pura bercocok tanam dengan suara yang keras Biar yang numpang di rumah mereka gak enak hati terus pergi dari rumah dengan sendirinya Namun yang diharapkan ternyata tidak sesuai Mereka juga membalas suara Karen dan juga berpura-pura sedang bercocok tanam Anjay Keesokan paginya Karen menyuruh mereka untuk bersih-bersih di rumah Tapi mereka di belakang sebenarnya tidak suka disuruh-suruh bersih-bersih rumah Dan merencanakan untuk menyerang John dan Karen Mereka merencanakan melakukannya di malam hari Di saat mereka selesai beres-beres dan mau memberitahukan Karen Ternyata di sini Karen dan John tertidur di sopa Dan sang kakek setelah melihat itu mengatakan apakah kita harus melakukannya sekarang Namun tiba-tiba Karen di sini terbangun dari tidurnya Dan mendengar apa yang dikatakan sang kakek Ha ha Si wanita itu pun dengan sigap membuat alasan Dan mengatakan mau membuatkan Karen dan John kue sebagai ucapan terima kasih mereka telah diberi makan dan tempat tinggal Setelah itu Karen pun mengatakan apa yang didengarnya itu kepada John saat di dapur Di sini Karen juga mempunyai rencana untuk mengatasi mereka Ia membuatkan kue kepada mereka Sang kakek pun terlihat sangat senang sekali Namun si wanita cukup curiga dengan kue itu Tapi di sini akhirnya mereka berdua tetap memakannya Dan tak lama kemudian mereka pun keracunan karena obat yang dimasukkan Karen itu terlalu berlebihan Oper dosis Namun tak lama setelah mereka mati akibat keracunan Kakek dan wanita itu pun bangkit kembali Hmm ada apa ini Jadi ternyata mereka ini sudah duluan terinfeksi virus di sini Tetapi virus ini sedikit lama untuk membuat mereka menjadi zombie Kemudian Karen pun menembak mereka berdua Setelahnya mereka pun membuang mayatnya keluar dari rumah Oke lanjut Di saat mereka tertidur di sini tim penyelamat sedang berpatroli untuk menyelamatkan orang yang masih terkurung Namun gara-gara Karen dan John tertidur terlalu nyenyak Akhirnya mereka pun melewatkan kesempatan itu Tibalah keesokan paginya Mereka terus-terusan mengkonsumsi obat-obatan itu Bahkan dijadikan untuk sarapan Dan mereka pun bercocok tanam di pagi hari Setelah lelah ya Uyuh mereka pun di sini akhirnya mandi Dan beberapa waktu kemudian Sebuah ketukan pintu terdengar kembali Karen pun dengan cepat mendatanginya Ia mengira itu adalah tim penyelamat Namun di saat ia membukanya Ternyata bukan Itu adalah orang-orang yang mau ngerampok Dan juga ngerampas apa saja yang dimiliki John dan Karen Untuk kelangsungan hidup mereka Tetapi John mengatakan tidak punya apa-apa di sini Selain Karen yang sangat berharga baginya Dan setelah itu penjahat itu pun membawa Karen ke kamar Karen pun mengatakan Baiklah Tiba-tiba saat penjahat itu berbicara dengan temannya Ia berpaling sebentar Dan pada saat itulah Karen menancapkan sebuah pisau di lehernya Asli ini Dan kedua teman penjahat yang lainnya pun ditembak oleh John dari belakang di sini Tubuh mereka pun dibawa dengan plastik dan dibuang Setelah beberapa waktu kemudian Mereka pun mulai kehabisan stok makanan Dan berencana untuk keluar dari rumah Dengan mempersiapkan hal yang diperlukan untuk melawan para zombie di luar sana Keesokan harinya Dan tibalah waktu mereka untuk melawan para zombie itu Di saat mereka mau keluar rumah Di sini Karen mengatakan bahwa dirinya semakin cinta dengan John Keadaan itu membuat hubungan mereka berdua menjadi semakin kuat Oke lanjut Setelahnya suara pistol dan raungan zombie pun terdengar Dan beberapa waktu kemudian mereka balik lagi ke rumah Sepertinya mereka berdua tidak cukup kuat untuk menghabisi Dan melawan para zombie yang sudah begitu banyak di luar sana Di sini Karen menceritakan bahwa dirinya tergigit oleh zombie pada kakinya Namun John berpikir untuk mengatasinya Biar Karen tetap bisa bertahan hidup meskipun sudah tergigit Beberapa waktu kemudian Karen ingin meninggalkan John Ia ingin pergi keluar karena sudah tak tahan dengan rasa laparnya Di saat ia belum keluar John melihatnya Sekaligus mencegahnya John di sini mendapatkan sebuah ide yang dimana ia berpikir untuk memberikan darahnya Sebagai makanan kepada Karen Karena sudah tak tahan dengan rasa laparnya Karen pun di sini mencoba untuk meminumnya Dan benar saja rasa laparnya pun sedikit terobati Setelahnya mereka berbincang-bincang tentang masa depan Dimana mereka menghayal mempunyai dua orang anak dan hidup bahagia sampai hari tua Oke lanjut Namun hal itu hanya membuat hati mereka senang dan bahagia untuk sesaat Mereka tidak bisa merubah keadaan yang sudah menimpa mereka berdua John pun kembali memberikan lebih banyak lagi darahnya untuk diminum Karen di sini Dan tibalah malam harinya Karen dan John bercocok tanam dengan penuh semangat Kalau mau lihat Nonton filmnya Karena di Youtube dilarang Oke lanjut Keesokan paginya Di saat John terbangun Karen di sini sudah tidak ada di sampingnya Dan ia menemukan sebuah kertas Yang bertuliskan tentang isi hati Karen kepadanya Di akhir tulisan Karen menulis Ia ingin John untuk mengakhiri mimpi buruknya Di saat John mendapati Karen di sebuah kamar Ia sungguh terkejut Karena mendapati Karen yang sudah terantai dan sudah hilang kesadaran Dan juga di dadanya tertulis Love me, kill me Yang artinya kalau kau mencintaiku Bunuh aku Kemudian John pun mengambil sebuah pistol di sini Dan mengarahkannya kepada Karen Namun tiba-tiba tim penyelamat datang di sini Dan membuka pintu rumah mereka Mereka mendapati tanda X Yang artinya ada orang yang minta pertolongan dan masih hidup di dalam rumah Tim penyelamat pun mencari di berbagai ruangan Dan akhirnya mereka menemukan sesuatu yang sungguh mengejutkan Mereka melihat dua zombie yang terikat di sebuah rantai Dan juga lengan mereka dilakban bersama Jadi yang mereka lihat itu adalah cinta Mereka pun akhirnya menghabisi John dan Karen yang sudah berubah menjadi zombie Dan film ini pun berakhir Oke Akhir film ini sungguh Tak terduga Ternyata John tidak sanggup menembakkan pistolnya kepada Karen Ia lebih memilih menjadi zombie bersama Sepanjang film ini cuma Berada di dalam rumah Namun meskipun begitu Film ini sungguh membuat perasaan kita terbawa Masuk gitu Dalam keadaan kehindingan yang Mencekam John dan Karen Oke Jangan lupa tinggalkan like dan komentar kalian di bawah Kena pulang kita bertemuan Dan Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya